hai 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 kembali lagi bersama gua dan hari ini gua membawa brand lokal apakah itu ini dia RS roll speed die cast metal versi Fortuner mobil polisi Indonesia ya polisi Indonesia dan bangga buatan Indonesia wah ini enggak ada nama mobil ya karena ini tidak berlisens ya jadi tapi seperti yang kita tahu ini sudah pasti sebuah Toyota Fortuner di belakangnya dia seperti ini Indonesian Police Edition nya ada scan nya gua belum nyoba sih scan ini ke apa ya ada aplikasinya mungkin gua belum nyoba dan di sini dia ada cuman SUV double cabin double cabin kalau nggak salah si Fort Ranger atau apa ya kayaknya Fort Ranger ya City car ini dia ada Lancer sama ini apa ya Mustang ah nggak tahu lah gua nggak terlalu hafal ya jadi ini pokoknya tipe-tipe ada empat itu dan ini made in Indonesia buatan Indonesia dan ini sudah gua buka jadi langsung saja kita buka aduh sebenarnya udah lama sih pengen beli ini cuman digantungan tuh agak susah loh carinya seringkali habis dan ini kebetulan ada seri Fortuner ini apalagi Fortuner tuh paling habis kalau digantungan dan akhirnya dapat juga versi polisi yang Fortuner ini dan kita lihat dari samping tuh proporsinya cukup oke walaupun agak beberapa keanehan seperti rodanya tuh apa namanya Vendernya tuh terlalu tinggi gitu ya jadi si rodanya terlalu kebawah tapi mungkin biar dapat kesan SUV tingginya ya tapi mungkin yang bisa diperbaiki lain kali jangan yang velg doang isinya tapi hitam-hitam untuk rodanya untuk bahannya tuh lebih ditebelin jadi kelihatan ada dimensi bannya enggak sekedar velg doang nih yang hampir full velg ya banget tipis banget cuman overall gua kagum juga waktu pertama kali ngebuka ini karena pengecatannya tuh rapi sekali loh serius dan ini tuh di call polisinya tuh nggak telanjang di depan jadi itu dia di apa namanya di clear coating lagi itu dilapis lagi jadi dia tersembunyi dibalik coating clear di dalamnya dan nggak gampang ngelotok ya walaupun di sini ada ngelotok tapi ini gua rasa bukan ngelotok ya ini defect dari pabrik aja kayak kepentok apa gitu tapi dia tuh nggak gampang gitu loh nggak gampang ngelotok kalau Hot Wheels kan kalau apalagi yang reguler ya dia kan decollnya telanjang aja makanya gampang banget dibersihin pakai minyak kayu putih atau ya minyak kayu putih ya bener ya buat ngebersihin decoll biasanya ya jadi ini udah kayak Hot Wheels premium finishingnya decollnya tuh di coating lagi cakep sih gue suka banget dan bentuknya tuh juga ya dari proporsinya selain rodanya yang aneh ini kalau kita lihat tuh emang dari samping ini kita tahu ini Fortuner karena bentuknya emang Fortuner banget gitu ya walaupun mungkin perlu beberapa apa namanya penyempunan lagi dan dari belakangnya seperti ini sudah sangat Fortuner sekali walaupun lebih simple banget ya bener-bener polos bempernya ada polos enggak ada tekuk-tekuk yang aneh-aneh dari depannya dia uh ganteng sih ada spionnya kelihatan ada spionnya dikit gitu ya sekalian aja sih kasih spion daripada cuma nongol dikit gini aneh banget Hai dari depannya seperti itu cakep sih ini beneran deh gue nggak nyangka sih bakal secakep ini karena ya bukannya underestimate ya kadang-kadang tuh suka ya gimana sih namanya juga brand baru ya cuman ternyata dia sudah menunjukkan keseriusannya semoga makin sukses si merek RS ini dan semoga banyak keluarin tipe-tipe baru enggak cuman seri polisi aja dan di atasnya sini sudah ada Ninu Ninu ya apa sih Ninu Ninu itu namanya strobo dan pemasangan itu rapi ya nggak miring-miring nggak tinggi sebelah nggak keluar ke samping atau lebih ke kiri itu bener-bener rapih banget gue suka banget karena finishingnya rapi banget dan dari bawahnya dia sangat polos ya cuman RS keluaran tahun 2021 Metin Indonesia sudah gitu ya cuman plastiknya juga bukan plastik yang tipis lumayan tebal dan dia punya shock breaker ada shocknya gitu ya kelihatan disini ada kayak kawatnya gitu ya nongol ya gue suka banget sih mungkin bisa dilihat detailnya lagi seri polisi itu lucu ya kalau polisi Indonesia tuh dia tulisannya apa sih dit sama pihak hahaha enggak terlalu jelas ya polda Metro Jaya cakep sih bener-bener mobil polisi banget ini sebenarnya tingginya untuk Fortuner udah dapet sih cuman gimana ya biar kelihatan bannya tuh lebih berisi gitu tuh seperti itu ya ganteng banget asli deh ya mungkin kalau yang nemu ini digantungan beli aja sekalian support brand lokal dan gua jamin kualitasnya sih bagus banget ini walaupun belum sempurna tapi semoga suatu saat lebih sempurna lagi dan lebih baik dalam castingannya ya oke mungkin sekian aja dari si mobil polisi Fortuner ini terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa di like di komen di subscribe jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu have a good day bye bye